selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh segala puji bisa syukur kita aturkan kepada Tuhan yang mahkuasa atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sosial kita seperti biasa ya teman-teman mudahan ini menjadi berkah bagi kita kita tetap sehat semua apa yang menjadi tanggung jawaban kewajiban kita bisa kita laksanakan dengan baik satu harapan kita bahwa mudah-mudahan Tuhan senantiasa Tuhan yang mahkuasa senantiasa melindungi kita keluarga kita Bapak dan Ibu kita yang amat sangat kita kita sayangi dan cintai teman-teman kita kolega kita saudara-saudara kita yang satu kelas dan teman-teman kolega kita di di tempat kerja dan lain sebagainya semoga dilindungi oleh Tuhan yang mahkuasa di masa pandemi kovid yang kadang sudah naik lagi kadang turun lagi kadang naik kadang turun ya entah kapan ini akan berakhir yang jelas di dekat rumah Bapak itu sudah ada satu RW yang di lockdown di lockdown itu di daerah 1232 rumah yang kena kovid semuanya itu sangat besar sekali oke teman-teman malam ini kita akan berbicara tentang masalah pendidikan profesi guru ya PPG udah maaf Tonton guru sebagai tenaga profesional atau guru sebagai apa yang secara kompetensi itu memiliki kapasitas intelektual yang baik pada diri seorang guru itulah ujung tombak dari masa depan peradaban Indonesia akan bisa terjaga dengan baik nah ini dasar pikiran kita 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 pakai untuk sebagai pijakan ya teman-teman guru sebagai ujung tombak bagi masa depan peradaban bangsa Indonesia yang lebih baik nah karena itulah kemudian profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia guru yang mengajarkan kepada kita mengenal huruf dan angka-angka ya makanya sebenarnya kalau Bapak melihat itu pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah guru kita di TK dulu yang ngajarin kita dari hal yang sama sekali tidak kita tahu lalu kita bisa mengenal huruf mengenal angka jumlah-jumlahan yang melalui apa melalui dunia bermain karena pada saat itu dunia kita adalah dunia bermain Bapak ingat sekali ya pada saat usia anak Bapak dua tahun lebih sedikit gitu ya dia sudah masuk masuk ke kelompok bermain satu ya kalau nggak salah kelompok bermain satu ya ya karena sebenarnya masalahnya kita tidak punya orang yang untuk menjaga ya Bapak sibuk di beberapa kampus ya Unidra, Binus, Paramadina, Setiami dan sebagainya gitu ya sementara agundanya juga sibuk di kantornya ya otomatis pagi-pagi ya sekitar jam setengah tujuh itu atau jam enam seperempat biasanya kita udah drop ke TK-nya gitu baru kita ambil sekitar jam lima sore gitu ya teman-teman atau tempat pendidikan apa tempat penitipan anak gitu ya teman-teman tapi yang jelas pengalaman kita pengalaman itulah kemudian yang membuat anak-anak ini menjadi lebih lebih mandiri gitu ya teman-teman karena dia tahu kondisi dan keadaan dari orang tuanya yang harus kesana kemari gitu ya Bapak harus mencari maizah dengan baik karena itu bentuk dari profesionalisme kita nah otomatis kalau sudah polanya begitu kita berharap bahwa ternyata apa yang sudah kita lakukan ternyata baru kita tahu di kemudian hari jasa dari guru TK itulah yang memberikan yang terbaik ya bagi anak-anak kita sampai kita sampai ke perguruan tinggi S1 S2 maupun S3 itu ya tanpa guru TK kayaknya kita tidak ada apa-apanya ya teman-teman nah makanya bagaimana harusnya proses pendidikan profesi guru itu kita lihat ya teman-teman ini lalu kan yang coba untuk kita kita dalami ya sekarang nah guru sebagai tenaga profesional itu ya sesuai dengan pandangan dari apa pandangan pemerintah melalui undang-undang sistem pendidikan pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 gini teman-teman tentang guru dan dosen ya dan peraturan pemerintah NSP gitu ya sandar nasional pendidikan nah disitu baru kita sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh guru apa yang lalu ke dan apa yang diamanahkan oleh guru itu bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik nah ini yang ini yang penting untuk lalu ke dan kita lihat ya teman-teman guru harus selalu karena memiliki kualifikasi akademik jadi setiap guru yang memiliki kualifikasi akademik itu konteksnya apa teman-teman konteksnya adalah ya seorang guru itu tidak hanya dia memiliki ijazah gitu ya tidak hanya lalu karena dia memiliki ijazah tapi dia juga harus memiliki kompetensi akademik yang menyebabkan dia bisa untuk apa ya untuk ber untuk itu bisa memberikan sosialisasi memberikan pengajaran yang terbaik bagi-bagi siapa bagi persa-pera perserta didiknya ini yang amat sangat penting untuk bisa Bapak berikan ke Bapak sampaikan kepada teman-teman itu kenapa karena kita lihat dalam tatanan kehidupan sosial kita sekarang tuh kita sadar betul ya teman-teman bahwa apapun lalu kadang yang kita lakukan tanpa tanpa pola pengajaran yang baik tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berat ya nah makanya kapasitas dan kompetensi guru itu ya tentu kita harapkan bisa bisa kita lihat ternyata ya kalau mumpamnya seorang guru itu katakanlah mumpamnya dalam dalam tatanan kehidupan sosial kita sekarang nah kita lihat ya seorang guru itu memiliki kualifikasi akademik itu konteksnya apa nah jadi dia tidak hanya memiliki ijazah tidak hanya lalu kan senantiasa lalu kan dia memiliki ijazah kok tidak tidak cukup maka kalau mumpamnya Layla di kantor mumpamnya itu kan kualifikasinya itu kan bisa dilihat disitu teman-teman Oh kita diterima bekerja entah sebagai staff langsung ataukah kemudian sebagai outsourcing dulu gitu ya outsourcing saja itu sudah mempunyai kapasitas sudah mempunyai kualifikasi minimal mempunyai itu lulus SMA jurusan ini jurusan ini nah itu nah untuk bisa sampai kita level berikutnya kepada staff yang sudah levelnya sudah disetarakan otomatis Layla itu harus cepat harus menyelesaikan S1 nya jurusan pilihan bahasa Inggris itu baru nanti disetarakan nanti baru diangkat menjadi apa jadi staff yang yang ya bukan outsource lagi tapi kita sudah lalu memperoleh apa yang menjadi hak kita gitu ya teman-teman nah itu itu kualifikasi kualifikasinya itu teman-teman makanya lalu kurang kita kita diminta untuk lalu mengikuti pelatihan atau mengikuti pelatihan gitu ya workshop dan sebagainya itu kan sebenarnya itu peningkatan kompetensi kita sebenarnya itu itu pada level yang berikutnya tapi kualifikasi akademik kualifikasi akademik itu yang kalau umpamanya kita mau maaf kita untuk sebagai guru di SD guru di TK guru di SD guru di SMP maupun lalu kurang di SMA untuk mata pelajaran tertutup katakanlah mata pelajaran bahasa Inggris kualifikasinya itu minimal S1 tapi belum bisa belum bisa masuk sertifikasi lulailah kenapa karena satu anda kualifikasi akademiknya silahkan dapat gitu umpamanya S1 itu kan akan dilihat lisensi dari ijazah anda bagaimana kampusnya bagaimana itu lisensinya itu akan kelihatan lho teman-teman akan sangat kelihatan dari nomor ijazahnya itu akan bisa sangat bisa diketahui nah dari nomor ijazahnya itu lalu kemudian diketahui bagaimana akreditasi jurusannya itu bisa langsung gitu loh teman-teman jadi akreditasi jurusannya kalau lalu akreditasi jurusannya C oh kita udah menggap-menggap itu sulit untuk bisa kita ikut PNS karena kualifikasi kampusnya itu C untuk lah Uni Indra itu sudah sudah dulu A ya turun grade nya ke B kenapa karena standarnya untuk akreditasi jurusan itu di jurusan itu paling tidak itu minimal memiliki paling tidak itu dua orang profesor di bidang masa Inggris lalu kapasitas dokter yang sudah sudah asisten profesor itu sudah harus berapa gitu sementara kita kan apa namanya S dokternya sudah banyak tapi profesornya belum ada gitu ya kalaupun lalu profesornya sudah ada itu profesor sebenarnya itu adalah profesor pensiunan dari UNJ lalu menjadi dosen menjadi dosen di menjadi profesor di prodi bahasa Inggris di Uni Indra katakanlah seperti itu nah karena kualifikasi kita itu belum sampai kepada level itu maka akreditasi jurusan kita pun turun artinya masih B nya B gemuk sebenarnya B dengan kualifikasinya itu 8 berapa ya kalau nggak salah waktu itu 8 8 8 2 8 3,5 ya 800 berapa gitu nah sementara untuk sampai ke akreditasi A itu kan minimal itu 8 6 8 5 8 50 ke atas gitu ya kenapa kenanya itu di guru besarnya itu kalau paling tidak itu di jurusan atau di prodi bahasa Inggris itu ada saja paling tidak tuh empat orang guru besar empat orang profesor ya di bidang bahasa Inggris nah otomatis grade nya kita udah naik lagi pasti nek lagi makanya kita lagi kejar-kejaran ya gitu sekarang teman-teman itu di prodi bahasa Inggris itu kita lagi lagi kejar-kejaran untuk apa untuk menjadi seorang apa namanya menjadi guru besar gitu ya teman-teman nah itu kualifikasi akademik jadi seorang guru seorang profesi guru itu dia wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan apa namanya sesuai dengan mata pelajaran atau sesuai dengan kualifikasi tugas yang akan dijalaninya dengan baik nah itu yang pertama teman-teman yang kedua kompetensinya kompetensinya itu konteksnya begini kompetensi gurunya itu ketika dia mengajar otomatis dia bisa nggak untuk memberikan yang terbaru memberikan hal-hal yang baru bagi siswanya bapak-bapak seringkali melihat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu sekarang ya teman-teman seorang guru seorang dosen katakan dosen itu dia memberikan apa yang dulu yang dia dapatkan pada saat dia S1 Bapak kaget banget waktu itu sudah sangat ketertinggalan itu Anda di S1 Anda dapat ini kebetulan Anda nilai Anda bagus di Uni Indra lalu S2 nya di Uni Indra lalu diterima sebagai dosen di Uni Indra dan dan yang Anda sampaikan pada saat yang Anda dapatkan di Uni Indra Oh salah itu kompetensi kita itu harus kita tingkatkan konteksnya adalah sekarang sudah pakai Zoom meeting semua nih sudah lalu kurang seorang dosen itu sudah mempunyai sudah sekaligus terus menjadi seorang youtuber katakanlah seperti itu kompetensi loh kompetensi itu makanya Bapak senantiasa bilang kepada teman-teman itu ya tingkatkan kompetensi kapasitas intelektualitas kita dengan baik supaya apa supaya kita 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 apa namanya kita bisa bisa bersaingnya di tengah-tengah arus globalisasi sekarang nah maka kompetensi itu baru barulah kemudian kita bisa bersaing paling kita Oh ketika orang sudah bicara Microsoft time gitu Microsoft team gitu ya kita kita bisa juga kita bicara kahur itu bisa juga kita ikut 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 juga Bapak agak kaget gitu ya ketika anak Bapak di apa namanya di lab school itu mereka sudah pakai Microsoft team gitu Wah Bapak kaget-kaget Wah lab school lumayan maju ya ternyata guru-gurunya punya kompetensi yang betul-betul mumpuni Nah itu teman-teman itu dilihat dari situ Nah maka nanti pada level inilah kemudian kita baru bisa baru bisa naik pada tingkat yang berikutnya itu adalah sertifikasi pendidik dan artinya setelah dia dianggap sebagai dosen yang punya pengalaman minimal tiga tahun dengan kualifikasi S1 apalagi lebih bagus tuh S2 di jurusan yang sama di prodi yang sama katakanlah pemainnya Layla mengajar di SD negeri mengajar di SD negeri pada mata pelajaran bahasa Inggris kualifikasinya Layla harus selalu kurang punya S1 bahasa Inggris dengan tufal sekian lalu kemudian ambil S2 juga bahasa Inggris di WNJ atau sekur-sekur di UNDRA kalau di WNJ kan ada ada beasiswanya dan sebagainya nah ini baru nanti setelah apa setelah Layla punya pengalaman mengajar paling tidak minimal tiga tahun itu baru Layla bisa untuk dilakukan apa mengisi kapasitas itu untuk menjadi seorang dosen profesional atau dosen guru profesional yang kita sebut dengan sertifikasi pendidik dengan kualifikasi sertifikasi pendidik itu konteksnya sebenarnya artinya pengalaman kita yang yang paling tidak minimal tiga tahun itu tadi itu lalu kemudian kompetensi kita senantiasa kita kita tingkatkan skill kita kita tingkatkan lalu seminar-seminar di bidang pendidikan kita ikuti pelatihan-pelatihan workshop di bidang pendidikan bahasa Inggris kita juga ikuti baru rekam jejak dari itu baru bisa diajukan untuk menjadi sergur atau menjadi sertifikasi guru atau sertifikasi pendidik itu bisa teman-teman konteksnya ketika sertifikasi pendidik itu kan ya gaji pokok kita berapa nah itulah kemudian ketika sudah dianggap sebagai dosen profesional dan sudah memperoleh sertifikasi sebagai dosen profesional ada sertifikatnya pemerintah akan mengalirkan atau memberikan tunjangan sesuai dengan gaji pokok gaji pokok gitu ya teman-teman maka gaji pokok untuk 3B gitu ya setara dengan S2 kalau kalau teman-teman S1 itu 3A kalau 3A Bapak tidak tahu kalau 3A sekarang kalau 3B itu minimal ya teman-teman dengan gaji pokok gaji pokok yang akan lalu ditanggung oleh pemerintah itu paling tidak itu 2 juta 200 karena gaji gaji kita sekarang itu ya gaji gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport makanya meningkat ya kan tapi gaji pokok kita bukan obat tidak tahu ya apakah lalu kudang gaji Layla di kantor itu 2,5 juta itu itu terdiri apa gitu loh gaji pokok atau gaji apa itu kan ada kalkulasi masing-masing gitu ya nah tapi kalau gaji pokok yang net yang memang diberikan oleh kantor kepada kita netnya gitu ya di luar tunjangan di luar apa namanya di luar apa apa namanya eh untuk perjalanan itu ah itu 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 atau apa bahasanya lain lainnya gitu ya teman-teman kalau kita sudah jadi staff tahu bapak kalau outsource outsourcing itu eh gaji pokoknya berapa gitu ya outsource lalu tetapi kalau sudah staff itu sudah berhak apa yang kita sebut dengan standar yang kita sebut dengan eh apa bahasanya sekarang UMR atau UMP gitu ya Nah itu konteksnya teman-teman itu bisa dikalkulasi dari situ nah pemerintah ketika kita sudah menjadi guru tetap dan ya taruh lampunya guru tetap itu bukan guru honor ya Bapak tidak tahu ya guru apakah guru honor itu sudah bisa dilakukan sertifikasi padahal mereka baru baru S1 kayaknya belum nih yang sudah S1 yang sudah S1 dengan pengalaman mengajar itu minimal paling tidak lima tahun baru bisa di di sertifikasi nanti nanti Bapak akan tunjukkan di apa di materi kita itu akan Bapak tunjukkan itu tahap-tahapannya dalam proses sertifikasi nanti nah itu dari sisi itu kita sadar ya ternyata pemerintah akan memberikan tunjangan kepada kita ini paling enak kalau umpamanya Layla di di SD negeri di Jakarta itu tunjangannya luar biasa loh Bapak agak kaget seorang ASN di bidang apa sebenarnya PNS atau ASN di guru SD saja teman-teman dengan gaji pokok katakanlah mpamanya 2,4 gitu ya tapi tunjangan ini tunjangan kesejahteraan daerah tunjangan tipikasi wah itu kalau dikalkulasikan semua itu minimal paling tidak ya pendapatannya itu minimal 12 juta sebulan untuk DKI Jakarta Bapak tidak tahu kalau Depok-Depok kan Jawa Barat itu sudah beda lagi nah itu sebenarnya jadi turunnya TKD turunnya tunjangan ini tunjangan itu gitu ya turunnya gaji ke-13 gitu ya Bapak nggak tahu kayaknya ada juga gaji ke-14 gitu ya Bapak tidak tahu ya itu kalau untuk konteks Jakarta teman-teman nah itu menjadi kualifikasi ketika kita sebagai apa ketika kita sudah mempunyai ketika kita sudah mempunyai sertifikat sebagai seorang pendidik atau kita dianggap sebagai guru profesional dosen profesional gitu ya kemudian apalagi sehat jasmani fisiknya itu harus bagus fisiknya bagus jangan sampai lalu mohon maaf ya teman-teman ada ada teman-teman kan kena matanya satu itu lalu kurang sebelah hanya aktif matanya yang satu gitu kayaknya lalu kan sulit sekali untuk lalu bisa diterima itu sebagai guru karena nanti menjadi apa menjadi menjadi ejekan bagi apa namanya bagi-bagi perseter dirinya kan yang kita hadapi itu kan sebenarnya teman-teman itu kan orangnya berbeda ya teman-teman yang kita hadapi itu kan orangnya berbeda sama sekali nah ini yang 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 kalau kita lihat namanya orang itu kan kita tidak tahu lalu akan seperti apa nah teman-teman kadang-kadang disitulah kemudian pola yang harus kita 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 apa namanya kita lengkapi itu ya sehat jasmani fisik kita itu mau bagus atau paling yang tidak minimal lengkap tidak 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 ada cacat fisik kita sehat rohani artinya orangnya itu tidak apa ya bahasannya tidak dungu atau tidak idiot gitu ya artinya ya ditanya A ya dijawab A gitu ditanya B ditanya B dijawab Z itu kan kacau gitu jadi jadi kalau menjadi seorang guru nggak bisa karena performa dia sebagai seorang guru itu akan lalu benar sangat diperhatikan nah berikutnya eh dia seorang guru itu memiliki ya ya artinya sehat jasmani dan rohani itu kan sebenarnya itu kapasitas untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tadi Bapak sudah mengumumkakan ternyata untuk scoop ini dalam bahasa Bapak utuh scoop nasional guru itu adalah ujung tombak bagi peradaban Indonesia itu itu harus kita sepakat itu maka tujuan pendidikan nasional itu akan bisa tercapai dengan baik itu ketika apa ketika ketika kualifikasi kompetensi dan dan sehat jasmani maupun rohani dan dianggap sebagai guru yang profesional karena dia punya tanggung jawab punya tanggung jawab untuk apa tercapainya kualifikasi pendidikan nasional itu dengan kualifikasi dari tujuan pendidikan nasional itu dengan maka kualifikasi akademik dari seorang guru itu minimal ya S1 katakanlah mempamanya Laila mempamanya di bidang apa istilahnya diproduk bahasa Inggris artinya kalau Laila kita sekarang itu ngajar bahasa Inggris untuk untuk siswa di SD SMP maupun SMA itu kualifikasinya sebagai guru honorer Oke sekarang tapi begitu sudah S1 nanti langsung penyesuaian langsung penyesuaian nah nanti baru setelah itu setelah itu penyesuaian lanjut lagi gitu ya nggak apa-apa ikhlas aja kita lanjut lagi untuk S2 di Unidra baru nanti oh Pak Adal tapi belum juga PNS nggak apa-apa terusin aja paling ya menunggu paling empat tahun atau lima tahun nah itu baru ya seperti yang kemarin mama 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 mertua itu anak buahnya bisa di PNS kan sama dia bisa di ASN kan ya yang yang senantiasa dirak dijaga banget oleh mama gitu ya bahkan dia kuliah di Unidra itu dibiayai juga ya akhirnya dia juga menjadi PNS sekarang jadi PNS dan dia sudah S2 bareng mama gitu itu di Unidra juga sehingga Bapak juga terkenal di Unidra itu karena ada mertua Bapak yang kuliah di Unidra nah itu dibuktikan oleh jasa yang dikeluarkan oleh LPTK gitu lembaga penyelenggara pendidikannya tingkat 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 pendidikan nah Unidra udah masuk udah bisa kapasitasnya Mas kenapa karena kita S1 nya itu SPD dan kapasitas kapasitas itunya itu harus selalu berani ya paling tidak kalau kalau ditanyakan kepada Bapak gitu Padahal kalau kalau kita pilih pilih-pilih mau English for children atau English for business ataukah kemudian mikro teaching ataukah kemudian PPL kalau ditanya begitu Bapak lebih mengenyarankan kepada Laila itu paling tidak ikut saja PPL karena pengalaman kita di luar pengalaman kita di lembaga pendidikan itu itu menjadi lebih itu pengalaman yang sangat bagus sekali menjadi modal yang tidak terbantahkan loh teman-teman Iya makanya Bapak karena Bapak banyak bergaul dengan teman-teman kita di lapangan banyak bergaul sebagai peneliti banyak bergaul sebagai sebagai motivator banyak bergaul sebagai dosen gitu ya seminar kesana-kemari gitu ya akhirnya kita punya punya banyak jaringan gitu ya makanya pada saat Bapak diminta membimbing tiga kelompok mahasiswa kita di Citayem di Depok sama di Lenteng Agung ya ada tiga tempat waduh Bapak awalnya pening itu kalau di Jakarta Pusat dikasih empat lima atau enam kelompok itu Bapak masih bisa opini karena Jakarta Pusat dekat rumah kan kapan aja bisa bisa kita datang tapi kalau sudah ke Citayem Bapak udah mikir itu waduh apalagi kalau nanti dikasih di Bogor gitu ya wah itu kacau rekan gitu ya nah tapi nggak apa-apa yang jelas itu lalu pernah menjadi tanggung jawab kita sebagai dosen nah maka dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 26 itu menyatakan guru dalam jabatan dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 maupun D3 itu dapat mengikuti uji kompetensi untuk memproles sertifikasi pendidik nah itu kan dulu tahun 2008 tapi ini kan di era sekarang itu sudah berubah sudah berubah total ya Lela nggak nggak bisa sekarang minimal sekarang itu untuk guru ya tapi belum bisa dianggap menjadi PNS itu ya minimal S1 masih guru honorer itu S1 dan nanti kalau sudah ada peluang untuk ikut PNS gitu nah itu paling bagus ya Lela itu lanjut saja itu S2 langsung dan kalau perlu oh padahal ada minta rekomendasi nanti minta ke bapak aja boleh untuk memudahkan nanti padahal nanti minta tolong diambilkan formnya ya karena tak ada formnya itu berdasarkan ini dosen rekomendasi dosen itu tak ada juga bapak itu bisa-bisa mengambilkan teman-teman itu kemarin itu anak buah mama itu ya sempat dia nggak masuk nangis dia kan dia mau S2 bidang sama dengan jurusannya mama nggak bisa masuk akhirnya lalu kan oke coba nanti saya rekomendasikan lalu minta rekomendasi karena bapak sebagai dosen senior di sana gitu di Unidra kayaknya bapak yang ternak tangan ternak tangan itu oh ini oh ya udah tinggal lalu bayar apa namanya bayar uang ujian masuk lalu kebenaran ini ternyata di lulus Alhamdulillah padahal ada beberapa teman-teman itu yang masuk S2 di Unidra itu nggak bisa masuk ya dua kali dia tes lalu ketemu dengan bapak itu kemarin itu teman-teman itu ada pak guru seorang guru apa beberapa orang guru di Depok nggak bisa masuk padahal oke nanti bapak bantu ya kan gitu jadi bapak bapak minta formnya di S2 lalu kalau bapak bapak ternak tangan lalu bapak kasih sama mereka tolong isi dengan baik lalu disini ada ternak tangan saya nanti merupakan ini lulus ya kalau umpamanya bisa karena rekomendasinya ada ada dari dosen dalam ada dari dosen yang berarti itu kalau kita nggak tahu dari mana-mana lalu kurang kita ikut tesnya kan ada ada demarkasinya ya Nah artinya disitulah kemudian ketika di sekarang itu minimal S1 untuk lalu kurang bisa ikut uji kompetensi itu maka pada saat kita bicara tentang masalah apa yang kita sebut dengan apa namanya apa yang kita sebut dengan sertifikasi-sertifikasi itu sebagai proses pemberian sertifikat pendidikan bagi para guru ya bagi para guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi seperti sebagai upaya peningkatan ya peningkatan mutu ya mutu guru yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pembelajaran konteksnya begini ada bisa menjadi sebagai seorang apa Anda bisa lalu kurang menjadi seorang sergur ada lalu kurang kurang bisa menjadi seorang sebagai seorang yang mempunyai kapasitas yang kualifikasi dan kompetensi akademik yang bagus setelah anda S1 maka disitu lalu kurang kita sadar Oh ternyata ternyata peningkatan mutu guru itu sebenarnya itu ya ini menjadi sangat penting kenapa karena pada dirinya itu lalu kurang dianggap pada dirinya itu dianggap ada yang kita sebut dengan mutu pembelajaran itu bisa ditingkatkan konteksnya itu teman-teman artinya dalam 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 meningkatkan mutu pembelajaran itu maka sebenarnya seorang apa namanya seorang guru itu dia akan berhadapan dengan para peserta didik yang mungkin dalam bahasanya Hegel itu tabula rasa gitu ya teman-teman tabula rasa itu konteksnya orang yang belum ya katakanlah kalau umpamanya dipaut atau di TK itu itu kan tabula rasa teman-teman mereka datang ke sekolah itu adalah dalam rangka bermain tapi sebenarnya di dalam kepalanya itu itu belum ada apa-apa masih bagaikan apa CD yang masih blank gitu ya teman-teman masih blank Nah itu tabula rasa itu ya jadi tabula rasa itu istilahnya yang yang masih putih bagaikan kertas putih yang 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 belum digores oleh tinta apapun nah maka disitulah kemudian peningkatan mutu kompetensi kompetensi guru itu sangat diharapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran otomatis lalu enggak bisa teman-teman begitu anda jadi guru selama enam bulan atau selama setahun langsung sergur atau sertifikasi mudi nggak bisa kalau anda punya pengalaman itu minimal tiga tahun tiga tahun baru bisa lalu dan bisa masuk kualifikasi di situ teman-teman artinya dalam kapasitas ini kita bisa melihat teman-teman artinya disitulah kemudian kita menyadari apapun lalu keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang itu kita lihat begini layanan bimbingan maupun konseling itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman artinya teman-teman ketika kita melihat problem-problem yang terjadi para pada anak didik kita sekarang itu ternyata itu bisa kita selami bisa kita masuk dalam apa namanya dalam alam bawah sadarnya dia itu kontaknya apa kita memahami bagaimana kondisi dia yang sebenarnya itu kontaknya teman-teman Bapak bisa masuk ke alam bawah sadarnya Laila katakanlah karena Bapak menyadari oleh menghadapi ini sebenarnya apalagi lalu kan kita apa namanya berdialog dalam Zoom meeting ini lalu bertanya itu bisa menjadi ajang apa yang kita sebut dengan konsultasi ajang bimbingan ajang konseling dan lain sebagainya itu konteksnya teman-teman jadi ya Bapak juga mempelajari seni membaca wajah itu ya teman-teman itu Bapak sangat tinggi karena Bapak kalau di dalam teori psikologi perkembangan perserta didi kalau Bapak sudah levelnya sudah masuk ke neuro-linguistic programming NLP itu kita melakukan apa yang kita sebut dengan neurotransmitter artinya apa yang terpikirkan oleh mahasiswa kita dengan melihat laut wajahnya itu bisa-bisa kita lihat artinya Oh ternyata siswa kita me apa istilahnya mahasiswa kita menginginkan ini seorang dosen paling tidak seorang dosen yang baik itu paling tidak itu dia harus memberikan jalan keluar terhadap problem terhadap problem yang dihadapi oleh mahasiswa harus jadi dosen yang baik itu bukan memberikan masalah kepada mahasiswa tetapi lalu menyelesai istilahnya ada masalah tidak di apa di tengah-tengah masyarakat dosen dan mahasiswa itu bisa berkolaborasi untuk mencari kan solusi terhadap masalah yang dihadapi maka sebenarnya dosen yang baik itu sebenarnya itu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa menghadapi berbagai persoalan itu dengan cara apa dengan serantiasa apa tanya jawab konsultasi dan sebagainya makanya Bapak pada saat bimbingan bimbingan dengan mahasiswa ya teman-teman bimbingan skripsi dengan mahasiswa itu Bapak ajarin banget cara menulis yang baik begini kalimat pertamanya begini lalu kalimat apa namanya kalimat pengikatnya begini paragraf pertama dan kedua itu harus tersambung dengan baik itu Bapak ajarin banget dengan dengan detail dengan apa ya bahasa Bapak itu dengan ya kebapaan gitu ya dengan ya udah seperti anak sendiri itu Bapak ajarin pelan-pelan gitu ya teman-teman Nah itu itu yang 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 Bapak senantiasa lakukan itu sehingga teman-teman itu kalau kalau sudah bimbingan ke rumah itu bagaikan mereka mereka ke rumah ke rumah itunya ke rumah saudaranya gitu ya jadi Bapak tidak tidak mau juga kalau dia ke rumah itu ya ya ada juga ya dulu waktu bimbingan dulu waktu puasa tahun 2019 gitu ya itu buka puasanya di tempat Bapak gitu ya ada beberapa itu ada beberapa teman-teman yang buka puasa ada juga ya dulu dari kalau dari kampus apa dulu ya teman-teman dari kampus saya tahu lebih itu mereka dia dia malah bimbingan skripsinya di Bapak habis sahur dia datang ya sekitar jam enam itu jam setengah tujuh dia datang lalu Bapak yang ajarin dia ngaji apa namanya nulis ngajarin deskripsinya bahkan nge-printnya pun Pak Ustadz saya minta maaf saya nggak punya apa ya printer di rumah ya udah nggak apa-apa print aja di di tempat Bapak gitu karena ada kertas kamu tahu kan tempatnya ya di situ karena Bapak kertas tuh satu dos ya bukan satu rim gitu satu dos ya itu perintahnya kamu mau pakai yang mana yang Canon ada yang HP ada gitu yang laserjet ada silahkan lalu kamu pakai silahkan Hai gitu jadi akhirnya dia bimbingan dari pagi sampai waktu itu puasa jadi sampai dia sendiri nggak nggak nyangka gitu ya teman-teman itu bisa selesai dan sekarang dia PNS itu di Lampung Bapak kaget jika dia bisa PNS 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 dalam Allah saya berkah hadir padahal dia jadi mau padahal itu sekarang saya PNS di Lampung ya Pak dulu di Kementerian Agama Nah itu sebenarnya seorang dosen itu harus mengarahkan mahasiswa itu dengan baik Kenapa karena begitulah proses dimana dia bisa meningkatkan kapasitasnya dengan baik apalagi berkaitan dengan katakanlah mempunyai persetidik kita itu yang dari TK SD SMP SMA kompleksitas persoalannya itu kayaknya lebih kompleks yang makin kecil makin kompleks dan itu memerlukan seorang yang punya kapasitas yang baik menghadapi problem-problem yang seperti kenapa mutu pembelajaran itu ya katakanlah mempunyai Bapak banyak juga belajar ya dari guru-guru TK itu bagaimana mereka sabar sekali ya melihat apa namanya yang namanya anak itu kan ada yang mau menguasai ada yang mau nabok ada macam-macam gitu ya tapi dia dengan sangat bersahaja itu mau apa istilahnya mengajari anak itu itu menjadi menjadi lebih lebih baik nah itu dan layanan bimbingan peseling lalu kemudian pengawasannya pengawasannya pada aspek satuan pendidikan formal yang berkelanjutan artinya kualitas dari apa dari dari ini kita itu harus nantiasa meningkat 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 dan meningkat meningkat itu itu teman-teman artinya tentu tidak sama antara kelompok KB kelompok bermain yang kelompok bermain satu dengan kelompok bermain dua yang usia tiga tahun dengan empat tahun kan beda itu beda makanya lalu bapak-bapak senantinya bilangnya begini ya karena bapak pengalaman dari anak bapak yang bapak taruh usia dua tahun empat tahun dia di TK loh sampai usia enam tahun itu belum cukup enam tahun dia sudah masuk SD di Alazar karena kakaknya di Alazar dia merasa kehilangan ketika kakaknya di Alazar itu dia merasa apa ya ini banget gitu jadi dia agak bisa lebih dewasa deo lebih mandiri dan lebih dewasa itu ketika kapan ketika dia sudah di Alazar Bapak agak kaget gitu ya teman-teman kaget gitu ya badannya kecil tapi karena dia ngomong sama teman-temannya dia bisa menjadi leader bagi teman-temannya dan dia ngajarin banget ya menjadi as kayaknya menjadi asisten bagi gurunya ya kalau bidang sains bidang matematika itu senantiasa dia ajarin temannya itu dengan apa ya dengan runtuh gitu ya menuntut itu Bapak baru taunya itu itu ketika dia kelas lima dari awal itu Bapak udah mikir ini gimana nih tadi adek ngapain aja di di apa di sekolah ada nggak ngapain-ngapain ada diam aja akan bapak pening kepala buat gimana ya ternyata dia makin lama begitu di Alazar tidak apa istilahnya menemukan momentumnya dia sebagai seorang apa ya leader gitu ya Pak kaget banget betul-betul kaget ya akhirnya dikagumi dia sama guru-gurunya kalau Azri itu leader-leadership-nya bagus beda kalau Zini memang beda banget karena Zini itu dari kecil itu dia mau leadership-nya bagus dia multi Thailand gitu ya jadi kalau di Tafis MHQ gitu ya Muhammad Musa bakal Hafizul Qur'an dia diutus oleh apa namanya sekolahnya untuk tarung ya kemarin itu dia kalah dari pesantren-pesantren Tafisul Qur'an dari Bogor ya atau pesantren Tafis seharian dia Tafis gitu ya ya otomatis kalah lagi karena kalau dia Lazar kan enggak ya dia dia mandiri saja dia sebagai Tafis tapi dia dapat ya dapat angle dapat itunya sama dia ya seperti Muhammad Toho Alhamid karena memang dari kecil itu Bapak ajarin itu tapi dia kalah dari pesantren Tafis kan kalau pesantren kan mau berat kelas berat itu ya tapi di bidang sains di bidang sains di bidang OSN jadi Bapak melihat itu ya asik juga ya kalau pertarungan-pertarungan objektif dengan cara begitu dan itu itu titik tempuhnya itu kepada siapa guru itu guru maka dia harus nantiasa menjadi meningkatkan mutu pengawasan bimbingan konseling itu dari waktu ke waktu itu penting sekali untuk lalu kemudian nah maka bagaimana kita melaksanakan sertifikasi itu paling tidak ada dua macam ya ada dua tahap yang lalu kemudian yang bisa kita kita lakukan nih teman-teman yang pertama ya paling tidak sertifikasi guru dalam jabatan kalau kita melihat kepada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2009 dilakukan tentang guru pelaksana sertifikasi bagi guru itu dalam jabatan itu dilakukan dengan dua cara yakni uji kompetensi melalui penilaian portfolio dan pemberian sertifikat secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan lain-lain teman-teman semua gini rekam jejak kita kita kerja di kantor itu kan ada mulai itu mulai kita masuk lalu guna berapa kali kita terlambat berapa target yang sudah kita 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 berikan dengan baik ya itu konteknya loh teman-teman itu yang harus kita catat makanya Bapak kalau di di Bapak itu di di perusahaan sebelah sana itu rekam jejak dari karya-karya intelektual Bapak itu ada semuanya ada ini nanti yang akan menunjang saya untuk untuk sampai kepada apa yang kita sebut dengan apa bahasanya untuk sampai kepada apa yang apa ya bahasa bahasa kita ya oh ini sampai kepada konsep peningkatan kapasitas akademik kita nah makanya sebenarnya itu dalam dalam kompetensi inilah kemudian rekam jejak akademik kita itu sebagai bentuk dari kapasitas intelektualitas kita itu itu kelihatan di situ nah ini yang yang penting itu lalu kita lihat maka pada saat kita pemberian sertifikasi pendidik secara langsung bagi para guru yang memenuhi syarat itu ini sebenarnya itu berdasarkan apa pengalaman dia pengalaman dia sebagai guru ya sebagai guru ya selama beberapa tahun mohon maaf kalau dia sudah 12 tahun menjadi guru otomatis dia harus asal lalu kan berkasnya lengkap gitu ya kalau secara protokolio itu mungkin ada gitu tapi berkasnya lengkap harusnya berapa berapa apa berapa karya yang sudah dia lakukan berapa karya yang sudah dia buat lalu kemudian apa bahasa Inggrisnya udah sampai dimana tes potensi akademiknya udah sampai dimana ini penting ini penting untuk lalu kita lihat lihat ini yang yang kalau dalam kapasitas itunya bisa kita lihat polanya begitu nah itu kualifikasinya itu yang bisa lalu kurang kita lihat bareng-bareng jadi kalau protokolio itu ya Kartika Laila kemudian Rizkyya gitu ya kemudian Vera Fikri itu jangan sampai apa namanya berkas-berkas pada saat kita ini kalau Bapak ya kalau Bapak Bapak gandakan atau Bapak copy gitu ya oh ini saya ini katakanlah mpamanya kalau ini dalam semester ini saja ya teman-teman ini sertifikat untuk apa apa sertifikat webinar internasional internasional webinar dan internasional workshop internasional apa namanya internasional webinar internasional seminar internasional conference ya internasional workshop gitu ya itu ada teman-teman jadi Bapak kalau Bapak disini itu agak rapi sangat rapi jadi sudah ada disini ini lengkap ini hari apa ini berapa itu sudah sudah lengkap jadi Bapak print lalu Bapak ini nanti begitu kita kenaikan paket ini kan sangat berguna sekali ya ini sangat berguna untuk lalu kita nah itu dari sisi protokolio tapi kalau desisi yang memenuhi syarat itu artinya syarat itu kalau dia sudah 12 tahun menjadi guru itu belum di ini wah itu itu penting untuk lalu kadang kita kita ini jadi ini yang perlu untuk bisa di inikan untuk bisa ditindak lanjut itu nah ada juga sertifikasi guru itu bagi prajabatan nah prajabatan itu konteksnya ini teman-teman jadi sertifikasi guru bagi prajabatan itu diperoleh diperoleh apa melalui proses pendidikan profesi guru nah ini kan merujuk kepada pasal apa merujuk kepada undang-undang undang-undang Republik Indonesia pasal saat pasal 10 ayat 1 ya nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya dan peraturan pemerintah pasal 4 ayat 1 ya nomor 78 tahun 2008 ini yang sebenarnya jadi kalau lalu ke dalam kapasitas ini baru kita sadar ya teman-teman ketika kita lihat begini jadi PPG itu teman-teman pendidikan profesi guru itu konteksnya begini teman-teman tujuannya itu untuk paling tidak kompetensi dan kapasitas dia sebagai seorang guru itu bisa 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 mumpuni memang bisa lalu kurang bisa dilaksanakan dengan baik artinya tujuan untuk calon seorang guru yang memiliki kompetensi dan perencanaan itu matang banget ketika ampamanya pada saat mengajar itu sudah mempunyai kompetensi kompetensi dia itu umpamanya ya saya sebagai mahasiswa bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya tujuan saya segini lupa sempurl saya itu 500 tujuan saya atau elf saya itu elf saya itu 6,2 itu udah lumayan itu itu kompetensinya itu sangat baik itu sangat bagus dan nanti Layla atau Kartika itu bisa merencanakan pembelajaran itu ke depan bagaimana nah nanti kalau PPL PPL itu teman-teman itu diminta untuk membuat SAP gitu ya satuan antara pembelajaran lalu kemudian ada silabusnya itu kita mengikuti itu makanya Bapak sangat mengajar sangat mengajarkan teman-teman itu mengikuti PPL saja ketimbang mikro teaching ketimbang English for children English for business ya kalau itu itu mohon maaf dengan segala hormat teman-teman English for children Anda bisa kapasitas itu Anda bisa latih dengan sendirian tiap hari aja bangun tidur itu ya teman-teman baca buku bahasa Inggris yang kaitannya itu bagaimana untuk anak lama-kelamaan itu Anda punya kapasitas bisa untuk berdialog dengan anak saya bahasa Inggris untuk bisnis juga begitu jadi kalau mempunyai diproduksi bahasa Inggris tentu tentu kita berharap paling tidak minimal tofallnya itu 500-500-550 paling nah itu kemudian apa lagi melaksanakan menilai pembelajaran pada saat proses belajar mengajar PBM ya proses belajar mengajar itu kita lakukan itu setidaknya kita tahu ya bagaimana pelaksananya dengan baik anak-anak ini maunya gimana nanti teman-teman kalau pada saat teman-teman itu di PPL itu akan tahu Oh guru ini begini Oh ini buru ini begini buru ini begini akan ketahuan nanti itu teman-teman akan ketahuan apanya kalau lalu kita lihat ya teman-teman kalau kalau kita lihat akan ketahuan nanti Oh guru ini disenangi ini biasanya guru pamong kita itu kalau di prodi apa kalau kita PPL nya itu untuk jurusan apa akan digabung ya dari bahasa Indonesia dari biasanya itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu digabung biasanya nah teman-teman akan kelihatan nanti kalau teman-teman grup pamongnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu akan kelihatan nanti ya Anda Anda diminta untuk buat silabus atau buat SAP gitu ya satu anak secara pembelajaran gitu ya Nah itu kelihatan gurunya apakah dia dia Oh dia bisa Oh lalu kan Oh dia tidak 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 mumpuni Anda belajar disitu teman-teman belajar langsung gitu ya mungkin pada saat kita menjadi asisten guru gitu ya lalu kurang yang mencoba ya gurunya itu menyampaikan pula pengantar habis itu lalu kurang dia selebihnya itu dengan Anda Anda bisa ngambil englenya disitu Anda mengambil englenya disitu Nah itu yang Bapak ajarkan pada saat teman-teman itu mengikuti PPL artinya dari proses pembelajaran melaksanakan proses pembelajaran itu itu dia betul-betul bisa melaksanakannya dengan baik kemudian melakukan asesmen asesmen itu kan dari SAP itu kan latihannya apa program penilaiannya apa itu kan ada semua ada semua itu maka pada saat lalu kurang kita menindaklanjuti hasil dari penelitian kita nah ini yang yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman minta maaf kenapa kita perlu PPL anda lalu bisa bisa merancang skripsi anda disitu oh padahal saya kayaknya ini deh saya kayaknya pengen mengangkat skripsi tentang ini itu yang yang pengalaman Bapak dengan dosen Bapak sebagai dosen penasehat akademik Bapak senantinya saya bilang begini kepada teman-teman coba apa pelajarannya kamu ambil nggak bisa disitu oh bisa nih Pak ini ternyata saya bisa melakukan survei nah nanti setelah kita nulis proposal skripsi kita balik lagi ke tempat PPL kita itu untuk nyebarkan angker untuk berkonsultasi dengan guru-guru bahasa Inggris yang ada disitu ujung-ujungnya nanti kita bisa untuk bisa menjadi guru disana itu akan sangat memungkinkan gitu caranya teman-teman jadi kita paling tidak itu merancang apa jalan kita atau tangga kita kesana itu melalui PPL itu PPL lalu kita dapatkan pengalaman di lapangan lalu kita berinteraksi dengan peserta didik siswa gitu ada di kita siswa lalu pun kemungkinan bisa kita apa namanya bisa kita bikin skripsi disitu ujung-ujungnya kita ingin jadi guru disitu itu bagus sekali ya syukur-syukur bisa memilih umpamanya milih-milih sekolah umpamanya kalau umpamanya Layla umpamanya memilih sekolah Al-Azhar gitu umpamanya atau Taufik gitu ya itu bisa teman-teman sangat bisa atau Al-Mudashirah gitu ya kalau di Al-Mudashir ya kalau di dekat Bapak itu ada Al-Azhar ada Al-Mudashirah ada Taufik ada Taufik bisa disitu PPL disitu teman-teman nah itu juga menindak kemudian apa lagi membimbing teman-teman membimbing apa membimbing para peserta didik kita itu siswa-siswa itu kita melakukan bimbingan dengan mereka langsung itu konteksnya teman-teman nah maka kita lihat ya proses dalam pelaksanaan penelitian itu dan pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan itu mutlak perlu PPG ini perlu pendidikan profesi guru ini karena kapasitasnya tidak main-main ya dengan cara-cara maka penyelenggara program PPG itu paling tidak itu oleh perguruan tinggi yang memiliki pendidikan tenaga kependidikan yang memiliki perseratan ditetapkan oleh menteri sebenarnya nah ini ini yang yang penting untuk teman-teman teman-teman pahami dengan baik nah maka Bapak Bapak senantiasa bilang kepada teman-teman itu biasanya yang penyelenggara program PPG ini biasanya itu adalah kampus-kampus negeri biasanya setahu Bapak itu kampus-kampus negeri nah kampus-kampus negeri itu seperti WNJ UPI kalau di Jakarta itu PPG itu UIN ya UIN itu juga punya PPG nah kalau PPG nya kalau di UIN itu Tadris Tadris gitu ya Tadris itu adalah mungkin bahasa Inggris itu juga bisa perseratannya ini ini banyak sekali ya teman-teman perseratannya perseratan LPTK penyelenggara program PPG itu ya S1 yang sudah terakreditasi oleh BAN PT MINIM B gitu ya kalau UNINRA bisa tapi kayak UNINRA nggak punya ini karena UNINRA kan untuk mata pelajaran ya mata pelajaran ini kan bahasa Inggris kalau ini paut ya biasanya teman-teman paut-paut PGSD dan lain sebagainya itu bisa ya itu dosen apa dosen tetapnya kurang-kurangnya dua orang yang berkualifikasi dokter ya S3 jabatan akademik minimal rektor lalu ke empat orang berkualifikasi magister dengan jabatan akademik itu minimal rektor kepala berlatar belakang pendidikan yang sama ya linier gitu ya atau sesuai dengan program PPG yang diselenggarakan artinya kalau PPG berasa Inggris otomatis lalu yang dosennya yang menyelenggarakan PPG itu ya memang di bidang itu juga betul-betul S1 S2 bahkan S3 nya itu ada perseratannya nah makanya lalu ya paling tidak itu ya standar apa serata pendidikannya itu ya di bidang pendidikan sebenarnya seratanya itu paling tidak itu S2 dan S3 sebenarnya udah memiliki serana personal yang memiliki perseratan ya konteksnya ya kalau UNINRA itu udah bisa teman-teman kenapa labnya udah bagus labnya sudah cukup baik mikro teachingnya Bapak tahu banget itu Bapak sering perseratannya itu menunjang penyelenggaran PPG itu kemudian memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan sangat berfungsi efektif Bapak tidak tahu di lab kita di kampus Rancok teman-teman bisa lihat nggak itu bagaimana kapasitas labnya disitu itu lab lab apa listening lab speaking gitu ya oh speaking nggak tahu ya listening ya kalau misalnya kemudian memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah artinya ya kampus ini punya mitra sekolah kalau UIN seribidiatolo dia punya main lab ya madrasa alias laboratorium labnya UIN gitu ya ada MTSM labnya juga itu ada tonton UNJ udah ada juga UNJ itu lab school gitu ya lab school itu udah punya itu kemudian memiliki laporan evaluasi diri dan penyembina mutu berdasarkan fakta sekurang-kurangnya dua tahun terakhir artinya rekam jejak dia atau akreditasinya memang bagus gitu loh itu bagus dari sisi ini ini penyelenggara teman-teman lalu kualifikasi calon persertanya itu ya ini yang paling tidak itu yang harus dilengkapi ya konteknya ini teman-teman S1 yang sesuai dengan program studi yang provinsi yang ditunjukkan kalau Layla mpamanya ingin mengikuti PPG di bidang masa Inggris berarti cari UNJ cari UNJ itu karena UNJ yang punya PPG Bapak enggak tahu UHAMK kayaknya belum punya juga kan guna Dharma belum juga kayaknya ya kayaknya dan S1 kependidikan itu yang serumpun dia linear itu ya dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh ya kalau belum masih serumpun tapi dia tetap apa ya tetap mengikuti martikulasi kemudian S1 dan atau D4 non kependidikan itu dia 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 diminta untuk mengikuti martikulasi itu artikulasi pada martikulasi akademik ya kemudian S1 psikologi dia juga harus mengikuti martikulasi juga ya pada paut gitu ya ataupun SD dengan memenuhi martikulasi nah ini kalau kurikulumnya ya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh peraturan pemerintah ya nomor nomor 19 tahun 2005 tenang standar standar nasional pendidikan ya kurikulum itu itulah kemudian yang yang punya rencana perencanaan dan pengaturan serta tujuan dan isi pembelajaran itu sesuai dengan cara yang digunakan sebagaimana perdoman yang yang telah diberikan oleh pemerintah ya untuk proses kegiatan belajar mengejar supaya tercapai tujuan pendidikan tertentu ini yang amat sangat penting ini regulasinya ini pola-pola di regulasinya intinya yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman untuk bisa sampai kepada program program apa yang kita sebut dengan program PPG ini paling tidak teman-teman itu teman-teman bisa 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 paling tidak itu melalui apa yang kita sebut dengan PPL itu sertifikat PPL itulah kemudian itu menjadi garansi bagi teman-teman itu bisa mempunyai proses kapasitas yang memiliki sebagai dosen profesional guru profesional yang sudah masuk kepada PPG itu ini nah terakhir ya bebannya itu ya polanya begini teman-teman jadi kalau kita lihat dari sisi ini teman-teman kalau kita lihat dari sisi apa namanya 18-20 SKS itu untuk menjadi guru pada satu pendidikan di tingkat taman kanak-kanak Rodotol Anfal atau taman kanak-kanak luar biasa kemudian ya atau bentuk lain yang sederajat bagi S1 lulusan punggungan apa PGTK apapun PGSD gitu ya PG PAUT gitu ya kemudian untuk menjadi pada untuk menjadi guru pada satu pendidikan SD Madrasa Ibtidaiyah gitu ya SDLB atau bentuk lainnya itu sederajat dengan PGSD kemudian 36-40 SKS itu untuk menjadi guru pada satu pendidikan TK Rodotol Anfal gitu ya TK LB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 ya dan D5 kependidikan sorry bukan D5 D4 kependidikan itu PGTK maupun PG PAUT kemudian untuk guru pada satu pendidikan sekolah dasar Madrasa Ibtidaiyah itu ya atau bentuk lainnya itu sederajat dengan oh S1 dan D4 gitu ya sebenarnya teman-teman itu kependidikan selain S1 PGSD kemudian untuk menjadi guru pada satu pendidikan di TK Rodotol Anfal TK LB dan bentuk lainnya itu sederajat dengan satu pendidikan SD Madrasa Ibtidaiyah SD luar biasa dan bentuk lainnya itu berlatar belakang lulusan S1 Sikolog itu non kependidikan ini yang terakhir itu lalu kemudian menjadi guru ya pada satuan pendidikan SMP SMP luar biasa atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan di SMA Madrasa Aliyah kemudian SMA luar biasa SMK maupun lalu Madrasa Aliyah program khusus atau bentuk lainnya sederajat baik S1 maupun D4 kependidikan maupun lulusan S1 ya D4 non kependidikan ini program-programnya itu beban dari program itu level-levelnya ini ya teman-teman nah ini beberapa hal yang bisa Bapak sampaikan kalau ini dari sisi program ya program itunya sebentar teman-teman ini kalau itu kapasitasnya beberapa hal itu yang penting itu lalu kurang Bapak sampaikan barangkali itu teman-teman silahkan ada yang mau ditanyakan mungguh kalau ada yang mau disampaikan silahkan ini sebenarnya PPG ini kan teknis banget ya teman-teman konteksnya itu adalah ketika Layla atau Kartika non kependidikan tapi kita kan udah pendidikan nih sebenarnya S1 kita itu nanti SPD ya lalu kemudian ikut PPL aman itu itu sudah sangat aman sudah mudah sekali untuk lalu kemudian kita ini kan tapi kalau empamanya ini ya empamanya DKV untuk lalu karena mengajar di SMA di bidang desain itu nggak bisa teman-teman harus ikut PPG harus ikut PPG itu harus ikut PPG padahal dia kan untuk desain gitu ya untuk apa di SMK itu kan banyak ya makanya teman-teman kita itu pada saat ngambil PPL di SMK gitu mereka mereka ambilnya Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris akan kelimpungan nanti ketika lalu teman-teman itu ngambilnya di teknik mesin gitu wah itu teman-teman itu kemarin itu ada problem gitu ya karena cewek-cewek lalu kemudian cewek-cewek Bahasa Inggris dan mungkin cantik-cantik gitu ya lalu ketemu dengan SMK teknik mesin yang orangnya cowok semua gitu bapak lalu bilang udah tenang aja happy-happy saja justru punya pengalaman yang lebih bagus sekali ketika berhadapan dengan dengan yang anak nakal-nakal gini namanya anak SMK itu ya begitu berantem gitu tapi biasanya kalau kita kita bisa ngomong gitu ya itu biasanya mereka lebih respect itu Laila Sari Kartika ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan absen di YouTube saja kalau umpamanya nggak sempat apa namanya nggak sempat screenshot di sini dia di YouTube aja nanti koordinasi sama teman-teman sama ketua kelasnya nanti silahkan Laila maaf Pak tentang tugas per grup-grupnya itu yang sudah dibikin kemarin apa Bapak yang bikin lagi enggak grupnya tetap yang kemarin temanya yang Bapak kasih nanti grupnya tetap kemarin kita pakai grup yang kemarin lalu temanya Bapak kasih sesuai dengan kisih-kisihnya ya kisih-kisihnya pendahuluan apa itu ini apa sampai kesimpulan itu nanti Bapak kasih kisih-kisih di WA Group nanti teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 15 hari kalau nggak salah ya pokoknya tetap muka terakhir sebelum UAS bisa ya teman-teman sebenarnya akhir bulan inilah Insyaallah udah harus di-storekan ke Bapak itu karena nanti UAS kita Juli ya Juli kan Juli awal ya kalau nggak salah ya gitu ada lagi Laila tidak ada Pak oke Kertika ada yang mau dibicarakan silahkan enggak Pak cukup terima kasih oke oke teman-teman terima kasih ya atas segala perhatiannya dan maaf atas segala kekurangannya selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua tetap sehat selalu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan imam kuasa senantiasa melindungi kita ya teman-teman tetap optimis kita bisa menjalankan yang lebih baik terima kasih ya kita tuh tetap muka kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat malam teman-teman ya bagi teman-temannya sehat selalu oke ya 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 selamat malam selamat sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh